Kutomo Mandala Putra alias Tommy Suharto merupakan putra dari mantan Presiden Ri ke-2, Suharto yang terseret kasus korupsi dana BLBI atau dana bantuan likuiditas Bank Indonesia sejak 2021. Kasus korupsi dana BLBI turut menyeret Tommy Suharto, berdampak pada penyitaan sejumlah aset milik PT Timor Putra Nasional PT TPN, salah satu perusahaan yang dimiliki Tommy Suharto. PT Timor Putra Nasional sendiri merupakan perusahaan yang memproduksi mobil nasional bernama, Timor. Perjalanan dari munculnya mobil Timor ini dimulai sejak 1996 yang mana saat itu Tommy Suharto menjadi sosok penting dan berpengaruh untuk mendongkrak penjualan sebagai mobil nasional. Tommy Suharto menjadi penggagas ide awal munculnya mobil Timor kepada sang ayah, Suharto hingga berhasil mengeluarkan satu instruksi Presiden, Inpres nomor 2, tahun 1996 tentang pembangunan industri mobil nasional. Lantas Suharto mengutus Tommy Suharto untuk memegang komando proyek mobil nasional Timor di bawah PT Timor Putra Nasional. Keuntungan yang didapatkan Tommy Suharto adalah kelonggaran bea impor barang mewah. Adanya keuntungan tersebut, petaka menghampiri mobil Timor dimulai. Dilansir dari buku Sejarah Indonesia Modern tahun 1200 sampai tahun 2004, Tommy Suharto menyalahgunakan kekuasaan berdasarkan keputusan Presiden yang telah dibuat untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Sejarah 1MC, Riklev di dalam buku Sejarah Indonesia Modern tahun 1200 sampai tahun 2004, menjelaskan alur penyalahgunaan kekuasaan dari Tommy Suharto dalam produksi dan penjualan dari mobil Timor. Setelah itu terjadi kongkali-kong antara Tommy Suharto dan perusahaan Kia. Dikutip dari buku Sejarah Indonesia Modern tahun 1200 sampai tahun 2004, usaha bersama antara Tommy Suharto dan Kia akhirnya ketahuan bahwa tidak akan membuat mobil nasional di Indonesia, terutama Timor. Lebih lanjut, mobil Timor itu sepenuhnya buatan Kia dan Tommy Suharto mengklaim mobil tersebut sebagai mobil nasional Indonesia sehingga mampu terhindar dari segala pajak dan BA masuk sekaligus mendatangkan keuntungan besar bagi Tommy dan perusahaan Kia. Mobil Timor akhirnya diluncurkan pada tanggal 8 Agustus tahun 1996 dan dibanderol dengan harga murah senilai Rp37 juta. Alhasil, masyarakat berbondong-bondong membeli mobil Timor. Mobil Timor sempat mendapat kejayaan sebagai mobil nasional saat itu bahkan sempat membuat para produsen mobil dari negara lain seperti Jepang dan Amerika iri. Tommy Suharto mendapat keuntungan besar dari penjualan mobil Timor. Namun di sisi lain, negara mendapat kerugian karena kehilangan potensi penerimaan dari pajak penjualan mobil Timor. Sayangnya, mobil Timor hanya bertahan satu tahun dan akhirnya menghilang hingga kini akibat resesi ekonomi tahun 1997 sampai tahun 1998 serta aksi nakal dari Tommy Suharto sejak awal kemunculannya. Terima kasih telah menonton!